Sekarang saya mau ajak kalian untuk ke selatan, ke Gua Selarong Kita sudah tiba di pintu gerbangnya Gua Selarong Dan ini sayang banget ya, ada orang melakukan vandalisme Coret-coret di aduk, urusan banget Dinupak maksih ngaturi Kakku tiase nulilunga Sekalanya tamah balik Wang agung to soratik Sarjana martopi nunjol Sartambek buddhidharma Kasarjanane mumpuni Nulingan di Siku nawan Wipi sono Segar banget ya Ya boleh Sekilas begitu saya sampai di lingkungan Gua Selarong ini Di sini terdengar suara air yang begitu gemercik ya Jadi di sebelah sana itu ada aliran air sampai ke sana turun 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 ke sana Jadi ada sungainya jadi kayak ada air terjun kecil Kemudian di sebelah sini juga ada Nah itu tadi yang sempat kita ambil video Dan di sebelah sinilah tangga untuk menuju ke Gua Selarongnya Tentu ini dibangun bukan zaman dulu ya Kalau zaman dulu Kemungkinan besar pastinya ya enggak pakai tangga seperti ini Habis ini kita mau naik Tapi masih nunggu adik Muhammad mainan dulu Ayo dek Parandene Wehtinukar Zaman dulu tentunya belum ada tangga seperti ini Pastinya masih tanah dan batu saja Dan lokasinya memang dingin Sejuk, asri Dan di kanan kirinya memang ada aliran airnya Kerekam enggak ya suaranya airnya itu Gemercik banget Jadi memang secara lokasi Juga nyaman untuk tinggal Karena sumber airnya ada Dia senang karena disini banyak mainannya Ya enak Curam sekali ini ya Seperti di tangganya Bromo Kita ke sebelah kanan dulu Sini dek Ini aliran airnya Ini kalau pas hujan deras memang Cukup Banyak airnya Masya Allah Itu air lagi Ini adalah Gua Putri Di Gua Putri ini Istri beliau Pangeran Diponegoro Dan mungkin beberapa keluarga yang putri Tinggal Masya Allah Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita mau masuk Masya Allah Terasa banget dingin Lembab tentunya Lembab tentunya Karena kondisinya ada di Tengah hutan Ada aliran air di Kanan kirinya dan Dalamnya cukup luas dan cukup aman Dan cukup aman ini ya Apalagi ketika dulu Pangeran Diponegoro dan pasukannya Naik kuda Mungkin ada yang jalan Jauh banget Sejarah Gua Selarong Gua Selarong merupakan markas Gerilya Pangeran Diponegoro Dalam perjuangan melawan penjajah Belanda 1825 sampai 1830 Sebagian tulisannya sudah tidak terbaca Nanti bisa google aja keterangannya Sartam baktut di dharma Kasar janane Mumpuni Nulingan di Nampaknya inilah gua Untuk Pangeran Diponegoro Namanya Gua Kakung Kita masuk Bismillahirrahmanirrahim Kondisinya lebih sempit Daripada yang Gua Putri tadi Jadi kemungkinan besar Memang disinilah Pangeran Diponegoro Beristirahat Bersembunyi Membangun pasukan Dan Tentu saja menyiapkan rencana Untuk Melawan Belanda Ini kayak Batunya kayak diukir Begitu ya Bukan diukir Atau dipahat Mungkin lebih tepatnya ya Masya Allah Masya Allah Di tempat seperti ini Tempat seperti inilah Yang kemudian Menjadi bukti Bahwa Pangeran Diponegoro ini Benar-benar Mujahid Pejuang Dan sangat layak Disebut pahlawan Beliau ini Keturunan Sultan Keturunan Raja Beliau berhak tinggal Di istana Menikmati Berbagai macam Kenikmatan Yang memang Dinikmati oleh Seorang Pangeran Tetapi Karena Kebencian beliau Terhadap penjajahan Di negeri ini Kemudian beliau Meninggalkan Istana Dan kemudian Tinggal di tempat Seperti ini Di goa Seperti ini Saya saja Yang bukan anak Sultan Kebayang Kalau harus tinggal Di sini Masya Allah Tentu sangat berat sekali Tempatnya dingin Lembab Jauh Tentu sangat Tidak nyaman Tetapi Ini menjadi bukti Kepahlawanan Berjuangan beliau Perjuangan beliau Pangeran Diponegoro Mudah-mudahan Kita sebagai penerus Dengan Konten seperti ini Dengan penjelasan-penjelasan Di banyak channel Di banyak tulisan-tulisan Banyak buku Menjadi terus termotivasi Untuk menjadi Orang yang Bermanfaat Untuk negaranya Untuk negerinya Untuk orang lain Kayaknya kontennya Mau saya akhiri di sini Ini kondisinya Sudah panas Dan Sawip-sawip Terdengar barusan Adhan Zuhur Kita mau pulang Terima kasih Sudah nonton Video Hari ini Ke Monumen Pangeran Diponegoro Sasana Wiratama Di Tegal Rejo Dan Gua Selarong Di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sikunawan Sikunawan Wibisan Ayo kita turun Kamu mau mainan ya Pelan-pelan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.